Warga Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dari semua elemen bersama Babin Kamtip Mas melakukan aksi bersih pantai di Pantai Sari. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari respon kerentanan dan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim yang terjadi. Warga Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang meliputi semua elemen masyarakatnya baik dari Kelurahan, Pemuda, Babin Kamtip Mas dan lainnya pada Jumat 22 September melakukan aksi bersih pantai di Pantai Sari. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari rat api yang merupakan dokumen rencana aksi untuk merespon kerentanan dan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim yang terjadi. Meskipun cuaca matahari cukup terik, namun tidak mengurangi semangat warga dalam membersihkan pantai dengan mengambil sampah plastik hingga sampah yang ada di selokan. Seperti yang diketahui, Kelurahan Panjang Baru ini merupakan salah satu wilayah di Kota Pekalongan yang sudah merasakan perubahan iklim yang terjadi, sehingga perlunya sinergi bersama untuk tetap menjaga lingkungan. Fasilitator Kelurahan Panjang Baru, Rozi, mengungkatkan, melalui aksi ini menjadi salah satu cara untuk mengajak warga, khususnya yang ada di sekitar pantai, untuk gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini kegiatan tidak lanjut setelah dibagi sosialisasi RATAP, nah ini untuk aksinya, jadi RATAP kan berisi tentang rencana-rencana aksi, nah ini salah satu rencana aksinya itu bersih-bersih pantai, ini teman-teman masih membersihkan sampah-sampah di posisi rantai. Melalui RATAP diharapkan mampu menjadi acuan masyarakat untuk lebih bisa beradaptasi dengan perubahan iklim dan lebih bisa menjaga lingkungan dengan sejumlah aksi. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.